Halo selamat datang di panduan Bitcloud tentang impor mitra bisnis Jadi di Bitcloud Anda bisa sekaligus menambahkan banyak mitra bisnis melalui menu impor mitra bisnis Untuk menu impor mitra bisnis sendiri Anda bisa akses di menu sistem Kemudian klik impor data lalu klik impor mitra bisnis Jadi tampilannya akan seperti ini Nah yang perlu Anda siapkan adalah data mitra bisnisnya untuk melakukan impor mitra bisnis Nah untuk impor mitra bisnisnya sendiri Anda harus sesuai dengan formatnya ya Untuk contoh formatnya bisa Anda klik download contoh Excel ini Lalu Anda buka Nah maka tampilan Excelnya akan seperti ini Nah ini Excelnya jadi satu ya untuk customer dan supplier Apabila Anda ingin memisah untuk Excel customer dan juga Excel supplier Maka Anda bisa sendirikan sendiri Seperti kalau misalnya Anda ingin customer saja maka yang harus Anda isi seperti Ya penjualan kemudian tempoh penjualan pihutang dan lain-lain Dan juga untuk supplier maka yang harus Anda isi seperti Pembelian tempoh pembelian termit pembelian dan juga hutang dan lain-lain Dan untuk yang berwarna kuning disini opsional bisa Anda isi bisa tidak Nah kita fokus ke disini untuk format Excelnya ya Disini ada mata uang Jika Anda menginginkan mitra bisnis Anda mata uangnya asing misalnya bisa Anda isi USD atau yang lainnya Kemudian untuk termin penjualan disini Anda bisa atur untuk mitra bisnis ini Siapa si Robert ini misalnya dia diwajibkan terminnya cash untuk penjualan maka Anda bisa isi cash Atau mungkin Anda inginnya dia termin bisa melakukan termin maka Anda bisa isi R Nah kemudian untuk tempoh penjualan Anda bisa isi ini beberapa hari gitu ya Anda bisa isi misalnya 30 hari maka Anda bisa isi 30 Sama seperti pembelian dan juga penjualan Kemudian disini juga ada akun hutang Anda bisa isi akun hutangnya sesuai dengan defaultnya saja Atau mungkin Anda bisa opsional mungkin ingin akun hutangnya di akuntansi yang lain Maka Anda bisa isikan akun-akunnya disini kode akunnya ya Untuk yang lainnya opsional bisa Anda isi bisa tidak Nah misalnya disini Anda sudah mengisi ya sudah lengkap semua Maka kita kembali ke menu impor mitra bisnis Anda bisa langsung untuk melakukan impor silahkan Anda pilih data Excelnya klik browse Kemudian kita pilih nama Excelnya tadi misalnya saya disini BP ini Open Lalu disini akan muncul kolom-kolom yang sudah kita isi di Excelnya Anda bisa langsung sesuaikan saja untuk kode maka kita arahkan ke kodenya Kemudian untuk namanya kita arahkan ke nama Untuk yang bintang disini opsional Jadi bisa Anda pilih bisa tidak Jika tidak ingin dipilih maka kita klik silang saja Mata uang kemudian termen penjualan bisa Anda isi bisa Anda arahkan Yang opsional kita hapus saja Misalkan bisa langsung Anda arahkan saja ya untuk kolom-kolomnya Nah misalnya sudah seperti ini kita beralih ke bawah Nah disini Anda bisa pilih supplier atau customer Jadi kalau misalnya Anda memiliki dua data yaitu Excelnya supplier dan customer Maka Anda bisa langsung pilih Jika Anda mengimportnya supplier maka centang supplier Kalau Anda ingin importnya customer maka pilih customer Kalau misalnya Anda menginginkan dua-duanya ya silahkan dicentang saja dua-duanya Jadi sebagai contoh seperti ini Lalu disini sebagai contoh saya akan import customer Lalu Anda klik proses Nah disini akan ada keterangan bahwa beberapa data yang sudah Anda import Apakah sukses semua atau ada yang gagal Jadi disini ada laporannya seperti itu Jika Anda sudah melakukan import ini Maka jika dilihat di menu master kemudian mitra bisnis Maka dia akan langsung terisi semuanya Seperti itu